Oke guys, hari ini kita ada Nissan X-Trail yang tipe 2500cc CVTi, tapi yang bukan X-Streamer ya. Jadi ini juga kebetulan ada banyak yang request, dan kebetulan mobilnya juga udah agak lama ya, udah hampir 4 tahun. Kayak gini-gini aja, dan baru sekarang gue dapat kesempatan untuk nge-review-nya. Jadi yuk langsung kita mulai aja. Dan di depan ini dia tuh nggak ada perbedaan semenjak keluar pertama kali di tahun berapa tuh, di Indonesia kalau nggak salah, 2014-2013 ya. Dan juga di sini masih sama, di sini khasnya Nissan, namanya Grill V-Motion, jadi ada huruf V gitu ya. Sama kayak di Nissan Green Levin-nya baru itu kan dia ada huruf V gitu ya, sama juga di Nissan March. Nah kalau di sini dia grill-nya chrome gede, dan juga grill ini-nya nih, grill udaranya dia bentuknya kayak semacam honeycomb gitu. Nah untuk lampu dia sudah full LED, kecuali lampu Zen, di sini ada DRL, yang juga jadi lampu senja. Di sini ada lampu deket, pakai projector LED yang sudah auto leveling juga, dan di sini juga ada high beam yang sama-sama LED. Jadi bedanya dia, LED-nya pakai reflektor, kalau yang lampu deketnya dia pakai projector. Cuma untuk lampu fog lamp, dia masih halogen. Bentar, kita nyalain dulu. Nah beginilah kira-kira kalau misalnya semua lampunya lagi nyala. Jadi lampu deket, lampu jauh, dan lampu senja. Kalau misalnya semua lampu deketnya, atau lampu senjainya mati, dia akan lebih terang buat jadiin DRL. Dan untuk di bawah dia, ada fog lamp halogen. Dan juga di sini ada garis chrome gitu ya. Di bawah grill, di bawah bumper, sorry. Di sini juga ada kayak semacam underguard gitu. Dan juga di sini ada kayak over fender khas SUV yang warna hitam doff. Di bawah pintu juga ada side body molding, handle-nya chrome. Dan by the way, dia sudah pakai smart keyless entry seperti nesan-nesan yang modern. Jadi kayak nesan March yang 1200, XS, atau 1500, atau nesan Evalia XV. Kuncinya bentuknya juga sama. Jadi kurang lebih sama kayak di nesan GTR. Nah untuk pelek, dia pakai warna gunmetal gini ya. Nih, warnanya gunmetal, tapi kayak gunmetal yang udah di-polish. Dia pakai ban download Grand Track yang berukuran 225-60R18. Dan juga untuk semua rem, dia sudah disc brake. Jadi untuk pengreman dia mantep lah ya. Karena dari rem belakang yang sudah disc brake juga udah cukup gitu lah untuk meyakinkan kita. Nah untuk di lampu deket, lampu belakang, sorry. Dia masih bolan semua, masih halogen. Jadi di sini masih halogen, lampu mundur, dan lampu rem, dan lampu senja dia masih halogen. Jadi belum ada yang LED. Di bawah dia ada reflektor. Di sini ada sensor parkir 4 titik. Cuma sayang di sini sebetulnya ini kayak ada grill buat, ini ya, buat fog lamp belakang. Cuma sama nisan Indonesia tuh nggak dimasukin. Padahal kalau misalnya fog lamp belakang itu dimasukin kan bagus ya. Daripada orang salah kaprah kalau lagi hujan terus. Kayak gini, terus malah nyalain hazard kan, ya bodoh ya. Dan untuk bagasi, ini kebetulan sudah power backdoor. Cuma tadi gue lagi matiin switchnya, ini cuma buat demonstrasi aja. Karena sebetulnya dia sudah power backdoor, tombolnya ada di sini. Tapi walaupun begitu, itu tetap bisa didorong. Dan juga bisa diatur. Kalau misalnya kita mau tingginya segini, kita tahan aja. Sampai bunyi beep, yang pertama, nah itu udah. Dia akan kebuka sampai sini aja. Terus kalau misalnya kita mau perubah posisi lebih tinggi atau lebih rendah lagi, sama. Kita tahan lagi. Nah, sampai bunyi kayak gitu, udah. Dia posisi bukaannya akan di-save. Dan juga untuk di bagasi ini, dia sudah dapet tonal cover. Yang bisa dilipet. Dan bisa dicopot juga. Ini ada caranya di sini. Ya, gue nggak tahu caranya gimana, tadi belum belajar. Dan juga sebetulnya di Sun X-Trail ini, dia ada bangku belakang. Tapi cuma untuk anak kecil. Karena untuk orang dewasa itu sama sekali nggak manusiawi, nggak muat. Jadi, buat orang dewasa, jangan pernah masuk sini. Ini tuh buat anak kecil aja. Dan kalau misalnya nggak dipakai, mendingan dilipet aja buat jadi bagasi. Karena ini rata lantai loh. Ini juga udah kulitnya. Ini talinya ada di sini. Nah, di bawah lantai bagasi ada separator juga. Dan di sini tuh ada segitiga pengaman. Habis itu ada tempat penyimpanan lagi di sini. Ini ada tali buat apa ini? Ya, pokoknya begitu. Dan juga di sini bisa diberdirin kayak gini. Misalnya kalau ada barang di sini, terus kita lagi ditanjakan. Jadi, ada stoppernya gitu. Biar nggak langsung jatuh. Pas kita buka pintu bagasi. Karena ini rata lantai. Nggak ada load lip. Cuma emang agak tinggi ya. AC SUV. Dan di sebelah kanan dia ada lampu bagasi. Masih halogen. Dan di sini ada power outlet. Buat yang bawa cool box-nya. Di sini ada hook. Buat gantungan. Dan di sebelah kiri dia ada tempat penyimpanan untuk dongkrak. Dan juga di sini ada lagi. Ada gantungan lagi. Dan untuk di belakang juga masih dapet sebelah tiga titik. Di sini juga ada cup holder untuk penumpang paling belakang. Dan di sebelah kiri cuma ada tempat penyimpanan gitu. Nggak ada cup holdernya. Yuk, coba kita tutup. Nah, iya. Lupa. Kan tadi dimatiin ya. Jadi kita harus tutup manual. Dan walaupun kita nutupnya manual, dia tetap ada vakumnya. Dia langsung otomatis ngerapetin pintu bagasinya sendiri. Dan sekarang kita mau lihat. Ruang mesinnya juga. Kita buka dari sini. Ada tuasnya dari sini. Di samping tuas pembuka tangki. Wah, lumayan berat. Nah, untuk mesin dia masih sama seperti Nissan X-Trail generasi T31. Karena sama-sama CVT. Dan Nissan X-Trail T31 mesinnya juga sama sama Nissan X-Trail T30. Jadi dari pertama kali X-Trail keluar, seenggaknya untuk di pasar Indonesia, itu tuh nggak berubah mesinnya. Ini yang masih ada tulisannya tuh. QR25DE. Jadi speknya masih sama. 2500 cc, 4 silinder. Natural aspirated. Tenaganya itu 170 HP. Dan juga tenaganya tadi disalurin ke transmisi CVT. Kalau yang 2000 cc, itu ada yang 6 speed manual. Cuma di 2500 cc ini cuma ada yang CVT. Cuma satu pilihan transmisi. Ya, kurang lebih begitulah. Ini juga ruang mesinnya padat ya. Karena kita tahu nih banyak isinya. Di sini ada bottle washer. Di sini ada akhirnya juga lumayan gede. Dan ini intake channelnya tuh lumayan panjang. Dan juga lupa. Di Spion ini ada lampu Cine LED. Yang di bawahnya ada kamera 360 derajat. Jadi, kalau boleh dibilang Nissan XL tuh sebagai salah satu pionir di SUV buat penggunaan kamera 360 derajat. Karena waktu pertama kali ini keluar tuh belum ada yang punya gitu loh di kelasnya. Paling aftermarket ya. Dan untuk jok. Di sini dia joknya warna hitam. Hitam dengan asin apa nih? Perforated. Dan juga disampai ke senderannya. Pengaturan juga sudah ada elektrik. Maju mundur. Naik turun. Cuma sayangnya belum ada. Hite adjuster aja ya. Maju mundur. Di sini untuk. Recliningnya. Dan juga ada lampu support dua arah. Jadi. Lumayan. Walaupun di bagian depannya tuh gak bisa di. Tilt. Bagian tight supportnya ini. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalam. Kita gak ada kuncinya ya. Karena. Jadi kita gak bisa contact on. Kita gak bisa ngeliat isi dari MID-nya. Karena MID itu juga lumayan lengkap. Dan untuk head unit juga. Sekarang udah di improve. Karena. Waktu X-12 pertama karya keluar itu. Layar kecilnya minta ampun. Padahal sayang. Dia punya. Kamera 360 derajat. Tapi lahirnya kalau gak salah cuma segini gitu. Cuma berapa inci nih. Mungkin cuma selebar slot CD ini. Dan gak terlalu. Lebar juga. Kalau ini sekarang lebih mending. Dia segini. Berapa nih? 8 inci kali ya. Dan untuk tipe X-Streamer. Dia tuh. Head unit lebih gede lagi. Dia 10 inci. Jadi ini sampai. Ini kan ada garis nih ya. Garis pemisah antara controller AC dan panel head unit. Dia sampai sini. Sampai full. Dan juga gak ada tombol sama sekali. Cuma ada tombol kapasitif di sebelah kanan. Dan untuk. Aftermarket. Ada yang ngejual. Head unit. Buat Nissan XL yang sampai full. Sampai sini. Jadi controller AC nya tuh. Di dalam head unit. Kayak di. Apa tuh namanya? Tesla. Tesla model S. Yang layar kan gede tuh. Vertikal. Kalau gak salah. Emtek gitu. Mereknya. Ya. Head unit. Head unit. Cina gitu yang. To be honest. Yang canggih ya. Karena. Bisa sampai AC loh. Jadi AC nya tuh. Gak model. Kayak gini lagi. Modelnya tuh udah. Electric gitu. Tombol semua. Dan untuk. AC juga. Dia sudah dual zone. Di sini ada. Temperature untuk. Kemudi. Sini untuk temperatur untuk penumpang. Di sini ada. On off. Ini mode. Buat arah. Ventilasi. Mau ke ventilasi dashboard. Ventilasi kaki. Ke defogger depan. Di sini ada mode AC. Di sini untuk fan speed. Di sini ada auto climate control. Di sini untuk. Ventilasi tertutup. Dan ini ventilasi kebuka. Di sini biar. Dual zone nya aktif ya. Di sini untuk. Defogger belakang. Dan defroster depan. Untuk head unit. Kebetulan semalam. Gue baru. Bawa. Punya temen gue juga. Sama. Speknya. Di sini ada. SD card untuk. Navigasi. Jadi udah ada navigasi. Cukup. Tepatnya. Cukup pencet tombol ini doang. Walaupun. Navigasi nya biasa aja ya. Gak kayak. Google Maps gitu. Yang bisa ketahuan traffic nya. Di sini ada tombol home. Ada radio. Dan ada bluetooth. Tooth ada. Apa lagi ya waktu itu ya. Ada USB dan AUX. Nih. Portnya di sini nih. USB nya di sini. Dan AUX nya di bawah. Di sini juga ada. Scrolling. Dan juga di sini untuk. Volume dan. Power. Di sini ada SD card untuk. Musik. Jadi untuk. Misalnya. Nyetel musik dari sini. Buat navigasi dari sini. Di atas dashboard. Di sini ada ventilasi yang. Bentuknya ya. Soh-so lah. Di sini juga bisa ditutup. Ventilasi nya. Dan di sini juga bisa ditutup. Tombol hazard. Di sini juga ada. Aksen warna. Apa ya. Silver. Dan juga di bagian sebelah kiri juga. Dan di sini. Sampai ke door trim. Itu ada. Aksen. Panel carbon fiber. Walaupun plastik ya. Dan juga di sini. Dashboard nya soft touch loh. Dashboard nya soft touch. Empuk gitu loh. Steer nya juga empuk. Karena sudah di. Di jahit kulit. Dan ini setirnya. Bentuknya ya. Kayak. Nissan Nissan. Yang lain. Di sini ada tuas untuk. Buka kuncinya. Bisa. Bisa. Tilt. Dan. Telescopic. Walaupun belum elektrik. Dan juga di sini ada tombol. Untuk source. Source audio. Di sini untuk mengatur MID. Ini tombol MID. Untuk OK dan Back. Dan sini untuk mengatur MID nya. Di sini untuk volume. Dan di sebelah kanan. Dia ada cruise control. Buat nge-set nya dari sini. Atau ngurangin kecepatan. Dan juga untuk resume. Atau nambahin akselerasi. Dia dari sini. Dan juga untuk cancel. Di sini ada tuas lampu. Ada auto juga. Vlog lamp ada di sini. Sudah one touch triple turn signal. Dan juga bisa dimatiin. Kalau misalnya nggak suka. Nggak suka sama fitur. One touch triple turn signal. Bisa dimatiin dari MID nya. Jadi. Ya kalau misalnya. Lebih prefer. Lebih pilih. Send manual. Ya sudah. Dia juga bisa. Dan juga untuk di wiper. Dia sudah auto juga. Dan di sini untuk sensitivitas dari sensor. Auto range sensor. Di sini. Dan ini low dan high. Di sini juga ada wiper belakang. Dan untuk washer. Biasa ya. Tarik untuk wiper depan. Dorong untuk wiper belakang. Di sini juga ada tombol start stop engine button. Dan MID nya ini. Grafiknya keren loh. Sebetulnya. Karena. Nggak ada kuncinya aja. Dia tuh layarnya gimana gitu. Canggih gitu ya. Dan di sebelah kanan. Di sini ada. Sentilasi AC. Yang ada. Aksen silver. Bisa ditutup juga. Di sini untuk. Terang redupnya. Panel. Speedometer. Di sini ada trip reset. Trip A, trip B. Di sini ada. Traction control. Dan stability control. Di sini untuk membuka atau menutup. Tailgate. Dan di sini untuk aktifasi. Tailgate nya. Jadi buat matikan. Atau menghidupin power backdoor. Di sini kalau misalnya mau pakai bunyi. Dan di sini untuk. Nggak pakai bunyi. Dan di sini untuk. Matikan sistemnya sama sekali. Coba kita tes ya. Di sini. Terus kita. Pencet tombol ini. Tuh langsung buka. Dan nutupnya juga bisa dari sini. Walaupun motornya kalau boleh. Agak berisik ya. Agak kedengeran bunyi. Orr gitu. Tapi ya. Sudahlah. Nggak apa-apa. Dan juga di sini. Paling bawah. Ada eco mode. Biar irit. Tapi kenapa nggak? Eco mode itu harus di sini gitu ya. Jadi. Bawahnya kosong sama sekali. Terus. Di atasnya penuh gitu. Kenapa nggak? Satu. Harus ditinggal di sini gitu. Di sini juga tadi ada tuas. Pembuka tangki. Dan kapasin ya. Di panel pintu. Juga dia ada. Aksen carbon fiber. Handlenya. Chrome. Di sini untuk pengaturan. Power mirror. Cuma belum power retractable. Apa. Belum auto folding. Walaupun sudah power retractable. Dan di sini untuk switch power window. Auto cuma buat jendela pengemudi. Di bagian sini ada. Synchro locking. Dan window lock. Di sini juga ada. Grab handle gitu ya. Biar buat pegangan. Dan di sini dia. Plastik. Di atasnya. Soft touch. Seempuk dashboard. Tapi di sini. Yang buat armrest itu empuknya. Minta ampun empuknya. Enak banget. Di sini itu empuk banget membel. Dan di bagian bawah. Di sini ada. Kayak door. Pocket gitu. Dan ada cup holder. Dengan speaker. Twitter ada di pojok dashboard. Dan untuk di bagian atas. Spion tengah. Sayangnya belum auto dimming. Dia masih dimmer biasa nih. Padahal di sini ada. Ya. Semacam sensor. Ini sensor buat. Auto wipernya tadi. Di sini ada. Card holder. Di vanity mirror. Buat. Sun visor buat pengemudi. Dan juga di sini ada. Sun visor dengan. Vanity mirror. Dan lampu. Jadi lumayan mewah ya. Di sini ada. Sunglasses holder. Di sini ada tombol. Untuk lampu-lampu ya. Di sini untuk. Apa kalau misalnya. Lampu nyala pas pintunya ngebuka. Di sini untuk lampu baca sebelah kanan. Lampu baca sebelah kiri. Dan untuk. Semua lampu. Dan di sini sebetulnya. Ada ambient light. Kalau misalnya kita nyalain. Ntar gue matiin flashnya dulu. Kalau misalnya kita nyalain lampu. Tuh. Dia ada ambient light. Kalau misalnya gelap. Ini lumayan terang. Jadi misalnya kita lagi. Jalan malam gitu ya. Terus kita nyalain lampu. Dia tuh jatuhnya di daerah sini. Biar kayak semacam menerangi lah. Di bagian center console. Di bagian sini juga ada. Vanity mirror dengan lampu. Ada grab handle. Dan juga seat beltnya bisa di. Atur. High adjustable. Untuk glove box. Sayangnya belum. Soft opening ya. Atau mungkin udah. Tapi. Peredamnya dicopot. Ini apa nih. Nggak tau deh. Kurang tau kalau misalnya. Dia sudah soft opening atau belum. Kita komen aja di bawah. Dan untuk transmisinya. Dia ada di sini ya. Dia. Tektroniknya dari. Tuasnya. Nggak ada pedal shift soalnya. Setirnya polos. Jadi cuma. Tektronik. Kedepan untuk. Naikin gigi. Dan mundur untuk naikin gigi. Ada 6 speed. Dan untuk parking brake. Dia di kaki. Ini ada di sini ya. Di tengah dia ada. Tap holder yang ada. Ventilasinya. Jadi kayak di. Apa itu namanya. Innova atau Fortuner. Atau di. Sienta yang ada. Cool box di bagian dashboardnya. Kalau di XL dia di sini. Ada switchnya di sini. Di sini juga ada tempat. Penyimpanan mungkin buat nyaro. Smart keynya. Di sini ada console box. Yang bisa jadikan ambres. Cuma gak bisa dimajuin aja. Walaupun sudah empuk. Dan ada kulit ya. Di bagian bawah. Kita lihat. Dia lumayan dalam. Dan ada power outlet lagi. Di sini. Dan di belakang. Ya begitu. Nanti kita lihat. Dan mungkin di. Di depan cuma segitu aja. Yuk sekarang kita. Masuk belakang. Di depan ini tadi ada. Roof rail. Dan juga dia ada. Aksen warna silver chrome. Kayak chrome tapi gak terlalu. Nginclong gitu ya. Yang. Ngetarin. Window frame. Udah dapet kaca film. Dari V-Cool juga. Dan nantinya dia model. Kayak short pole gitu ya. Di belakang. Nah untuk di belakang. Di sini. Jadi plastik. Door trimnya sayangnya. Di downgrade. Di bagian belakang sini. Walaupun di sini masih ada panel carbon fiber. Handle-nya masih chrome. Switch power window. Dan handle buat nutup. Di sini juga ada soft touch. Tapi gak seumpuk yang di depan. Walaupun. Udah lumayan empuk. Juga ada jahitan. Warna putih. Di sini juga ada cup holder. Dan ada speaker. Nah untuk ke belakang. Yuk kita masuk. Nah di belakang ini dia. Bangkunya dia mengusung tema THT Cowset. Jadi dia kayak. Bangku bioskop gitu ya. Makin ke belakang. Bangkunya makin tinggi. Jadi ini kita bisa ngeliat. Visibilitas ke depan tuh lebih. Lega gitu loh. Lebih. Terasa lebih lega. Karena ini lebih tinggi. Daripada jog belakang. Eh jog depan. Dan di sini gue ada ruang kaki yang lumayan. Di belakang ada ventilasi AC. Walaupun kita gak bisa ngatur fan speed. Atau temperatur. Jadi dia masih ngikut. Ventilasi dari depan. Dan sayangnya. Nissan X-Rail tidak punya sunroof. Kalah jadinya. Sama. Mazda CX-5 dan. CR-V. Kekurangan di situ doang. Padahal semua udah bagus. Cuma. Darus sunroof aja. Di sini ada lampu baca. Lampu kabin lah ya. Di sini juga ada grab handle. Ada seatbelt. Tiga titik. Dan juga. Di bagian sini tuh ada armrest. Gimana ya? Turunin ini ya. Nah ini ada tuasnya dari sini nih. Cuma karena ini lagi di plastik. Jadi kita gak bisa turunin. Dan ini untuk kalau naruh orang bertiga juga bisa. Karena di tengah sini ada headrest. Dan juga di sini ada isofix. Warna rokursi bayi. Dan karena tadi dia. Ada bangku belakang. Di sini ada tuas untuk. Kita masuk ke jok belakang. Tapi karena. Ini untuk anak kecil ya. Jadi gak usah deh. Dan juga ini pasti bisa sliding ya. Ini ada tuasnya di sini nih. Ya mungkin segitu dulu. Review dari. Nissan X-Rail yang lumayan telat 3 tahun ini. Jadi mohon maaf banget. Buat yang udah request. Dan juga mohon maaf. Bila ada salah kata-kata atau. Kekeliruan dalam review X-Rail ini. Jadi. Segitu aja. Jangan lupa untuk. Klik like. Bila kalian suka video ini. Dan juga. Komen di bawah. Tentang kritik dan saran. Dan kalau mau yang request. Mobil apa yang selanjutnya untuk di review. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di. Subscribe. Biar. Kalian. Update. Tentang. Channel. Rackshunter 2701 ini. Dan juga. Klik loncengnya. Biar. Kalau ada video baru tuh langsung. Ada notifikasinya di. Gadget. Dan juga. Jangan lupa untuk share. Buat. Kalian yang suka video ini. Main-main juga ke website. www.autoplusid.com Buat yang nyari. Berita atau video. Automotive terbaru. Dan juga. Ini unitnya. Ada di. Nissan. Tipe Sima Tupang. Nanti ada kontak personen. Namanya Mas Endar. Hubungin aja. Yang nomornya nanti gue taruh di. Deskripsi. Oke. Thanks for watching. Terima kasih.